Halo guys, balik lagi sama aku Zaki Alvarisi dan di video kali ini adalah video tutorial Tutorial apa? Tutorial cara bagaimana punya istri anime Kenapa video ini dibuat? Karena salah satu subscriberku ada yang request seperti ini Mari kita bacakan Next content tutorial punya istri anime Siapa ini? Rahmat Tidak sesuai dengan namanya ya Mahat Ke RS kamu Menikahi anime, menikahi waifu Tentu saja itu karena kalian wibu Karena orang awam yang buta pengetahuan Soal budaya Jepang yang satu ini Tidak mungkin kenal dengan waifu-waifuan Hanya wibu lah yang memiliki ketertarikan dan rasa suka terhadap karakter dua dimensi Melebihi rasa suka terhadap manusia asli Masih ingat dengan pria Jepang yang menikahi Karakter Hatsune Miku Di depan 40 orang sekaligus Terdengar aneh memang Tapi begitulah adanya Karena di dunia ini banyak hal-hal yang mengejutkan Entah apa yang ada di benaknya Tapi yang jelas Di antara kalian yang nonton video ini Mungkin saja bisa mengikuti jejak pria tersebut Tentunya siap-siap saja kalian akan viral dan dibully seluruh netizen Wakanda Dan menjadi headline berita dengan judul Sosok ibu menikahi karakter dua dimensi Dan sebelum pembahasan video ini terlalu jauh Alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan sekalian nyalakan loncengnya Supaya ketika aku upload video baru kalian dapat notif Like, komen, dan share kepada teman wibu kalian yang barangkali mau menikahi anime Oke Sebelum kalian menikahi anime Kalian harus mengetahui dulu apa itu waifu Yang sering dipanggil waifu Waifu tersebut adalah Panggilan sayang untuk karakter anime yang kalian suka Dan pastikan kalian sudah mempunyai waifu idaman kalian Jika kalian masih mencari-cari Kalian bingung gimana nyarinya Kalian bisa dengan mulai menonton anime Atau enggak membaca komik mana Kemudian carilah waifu yang memiliki keperibadian cocok dengan kalian Sehingga hati kalian terpincu dan mulai jatuh cinta kepada waifu idaman kalian Oke setelah kalian memiliki perasaan terhadap waifu kalian Saatnya untuk kalian berimajinasi Berimajinasi berlebihan sangat disarankan untuk tutorial ini Karena untuk membayangkan waifu kita tidak cukup dengan sugesti Bayangkan Bayangkan disini ada waifu kalian Tidak cukup seperti itu Butuh effort yang sangat tinggi untuk berimajinasi Seolah hal ini menjadi kenyataan Sebagai contoh Dalam imajinasi kalian Kalian bayangkan Guling di dalam kamar kalian adalah waifu kalian Setelah sudah terbayangkan Sudah tergambar Bentuk gulingnya adalah waifu kalian Kalian tahu kan mesti ngapain Oke jika tidak berhasil Kalian bisa ulangi lagi Cara imajinasinya Dengan konsentrasi yang sangat ramah dalam Tanamkan di benak kalian Bahwa perasaan kalian terlalu besar Pada waifu kalian Anjing banget Jika semuanya sudah diterapkan Oke Disini aku mau ngasih gambaran kepada kalian Sebuah video yang Imajinasinya sudah Diluar nalar Sudah tidak tertolong Dan mari kita tonton warong-warong Nah seperti itulah videonya Oke aku rasa videonya cukup sampai disini dulu Dan aku harap video ini Bermanfaat bagi kalian Dan gimana Kalian tertarik menikahi anime Yang benar-benar ajadaru badat Sampai jumpa